hai hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau bagi resep olahan ubi ungu yang sangat sejid ya mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya yuk simak terus videonya sampai selesai terima kasih Oke teman-teman semua sekarang dilanjutkan ke bahan yang pertama ya di sini ada ubi ungu yang sudah saya kukas kemudian sudah saya potong-potong dan juga sudah dicuci bersih juga ada kelapa yang sudah diparuhi sekarang ke step selanjutnya ya di sini saya sudah menyediakan panci kukusan dan airnya pun semudah mendidih kemudian masukkan terlebih dahulu ubi ungu yang sudah dicuci bersih dan juga kelapa yang sudah diparuhi untuk kelapanya akan saya kukus selama 10 menit sekarang kelapanya sudah 10 menit ya kemudian akan saya angkat terlebih dahulu dan akan saya sisihkan kemudian untuk proses pengukusan ubinya akan saya lanjutkan sampai ubi matang kemudian sekarang akan saya cek untuk ubi ungu semuanya ya apakah sudah empuk ternyata sudah empuk ya teman-teman kemudian akan saya letihkan api kontornya dan akan saya pindah ke wadah yang lain hasilnya seperti ini selagi ubinya masih panas kemudian tambahkan gula pasir sedikit garam kelapa yang sudah sudah dikukus dan juga tepung kerigi kemudian aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur setelah tercampur seperti ini kemudian akan saya uleng kenakan tangan ya dipastikan tangannya sudah dicuci bersih sekarang semuanya sudah benar-benar tercampur ya dan tidak lengkapi tangan kemudian akan saya sisihkan sekarang dilanjut ke proses pembentukannya ya ambil adonan yang tadi saya buat secukupnya atau sesuaikan dengan selera ya kemudian bulatkan terlebih dahulu seperti ini lalu pipihkan kemudian tengahnya tusuk dengan jari dengan jari terlunduk seperti ini ya nah jadi bolong seperti ini hasilnya seperti ini cantikkan selamat menikmati sekarang proses pembentukannya sudah selesai kemudian sekarang akan saya goreng terlebih dahulu minyak sudah panas kemudian masukkan bahan yang tadi saya buat ya cukup dengan api sedang ya teman-teman agar matangnya sampai ke dalam jangan lupa dibalik agar tidak gosong sebelah goreng sampai matang setelah berubah warna seperti ini tandanya sudah matang ya kemudian sekarang akan saya angkat dan saya terisai disini sudah bersedia air mendidih kemudian masukkan gula pasir aduk-aduk sampai gula berambut setelah berambut seperti ini kemudian akan saya matikan api kompornya lalu masukkan bahan yang tadi sudah digoreng ya aduk-aduk sampai gulanya melekat di bahan yang tadi saya buat ya aduk-aduk terus sampai gula berubah warna ya jadi lama semakin lama itu akan semakin kering seperti ini ya jadi mengaduknya juga harus ekstra tepat nah sekarang bulannya sudah menanjang seperti ini ya kemudian sekarang akan saya tinggal ke wadah yang lain sekarang kolong-kolong ubi ungunya sudah siap disajikan selamat mencoba terima kasih untuk hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati